. Beberapa wilayah di Kuala Lumpur terkena dampak parah banjir bandang menyusul hujan yang mengguyur sejak Senin Siang, tanggal 7 Maret tahun 2022. Demikian dilaporkan Free Malaysia Today, seorang pengguna Twitter, membagikan video banjir di sepanjang jalan Kiapeng di pusat kota, dengan mobil-mobil di tempat parkir terendam air kru. Pengguna lain membagikan gambar banjir di Masjid Jamek, dengan beberapa pengguna jalan membantu mendorong mobil yang tampaknya terjebak di air banjir. Begitu pula dengan jalan Kucai Lama yang juga tampak kebanjiran, berdasarkan video yang viral di WhatsApp. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan telah mengkonfirmasi bahwa beberapa lokasi di Kuala Lumpur terkena dampak banjir bandang. Pada pukul 4 sore hari ini, Departemen Meteorologi mengeluarkan peringatan peluang terjadinya badai petir di Kuala Lumpur, Kedah, Penang, Perak, Pahang, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sabah. Hujan diperkirakan berlangsung hingga pukul 19 waktu setempat.